Materi pelajaran tema 9, subtema 1, kompetensi 1, kelas 5, sekolah dan Zat tunggang dan zat campuran Perhatikan benar-benar di sekitarmu Kalian dapat menemukan beberapa jenis materi Seperti air, batu, pasir, tanah, oksigen, kayu, kesi, emas, plastik, dan lain sebagainya Materi didefinisikan sebagai segala sesuatu Yang menempaturuan dan mempunyai masalah Materi tersebut banyak ragamnya Setiap materi mempunyai sifat khas yang membedakannya dengan materi yang lainnya Namun demikian, diantara berbagai macam materi Terdapat juga berbagai kesamaan Sehingga kita dapat membuat pengelombongan Berdasarkan komposisi penyusunnya Materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran Yang pertama, zat tunggal Zat tunggal adalah sebuah zat Yang terdiri dari satu jenis materi saja Materi tersebut berfungsi sebagai penyusun benda Yang termasuk kategori zat tunggal Salah satu contoh zat tunggal yaitu air murid Air murni hanya terdiri dari satu jenis materi saja Sebagai penyusun Terima main zat tunggal selain air adalah geram Kemudian gula Dan berikutnya adalah emas murni Yaitu emas 24A Zat tunggal dibedakan menjadi dua jenis Yaitu unsur dan senyawa Kemudian yang kedua Zat campuran Zat campuran adalah zat yang penting Dari beberapa materi atau zat tunggal Saat kalian membuat minuman teh Zat apasajakah yang dicampurkan Kemudian saat kalian melarutkan garam atau gula Kedalam gelas yang berisi air Apa yang dapat kalian amati Dalam kehidupan sehari-hari Banyak kita jumpai campuran Misalkan Air sungai Kemudian tanah Udara Sifat asli zat pembentuk campuran Ada yang masih dapat dibedakan Antara satu dengan yang lainnya Dan ada bulan yang tidak dapat dibedakan Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen Dan campuran hidrohin Yang pertama Campuran homogen Campuran homogen merupakan campuran Yang zat penyusunnya tercampur semburi Pada campuran homogen Zat penyusunnya tidak dapat dibedakan Campuran homogen sering disebut dengan larutan Contoh campuran homogen Antara lain Campuran air dengan gula Yang dinamakan Larutan gula Kemudian campuran air dengan garam Yang dinamakan Larutan garam Kemudian berikutnya adalah Campuran hidrohin Campuran hidrohin merupakan campuran yang zat penyusunnya Tidak tercampur sempurna Pada campuran hidrohin Zat penyusunnya masih dapat dibedakan Satu dengan yang lain Contoh campuran hidrohin Antara lain Tanah Air sungai Makanan Minuman Adonan kue Adonan beton coro Dan lain Sebagai Kebermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.